Hai semua jumpa lagi di channel YouTube Ainis Gallery di video saya kali ini saya akan membuat apem mekar gula merah nah apemnya sangat lembut banget dan sangat mekar mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan 150 gram gula merah 50 gram gula pasir atau setara dengan 3 sendok makan 300 ml santan campuran gula merahnya kita akan masak kita masak menggunakan api sedan sambil terus diaduk agar gula merahnya cepat larut masak hingga gula merahnya larut semua atau hingga mendidih seperti ini selanjutnya jika sudah mendidih matikan api kompor kemudian kita biarkan hangat kemudian disaring selanjutnya siapkan 300 gram tepung terigu tambahkan satu butir telur satu sendok teh ragi instan disini saya pakai merek permivan selanjutnya masukkan cairan gula merah cairan gula merahnya dalam keadaan hangat ya aduk hingga adonannya jadi licin atau hingga tidak ada lagi tepung yang menggumpal selanjutnya tambahkan 100 ml minyak goreng kita aduk kembali hingga semuanya benar-benar tercampur rata dan adonannya jadi licin nah kekentalan adonannya seperti ini ya agak kental dan ini adonannya sudah licin selanjutnya adonannya kita akan diamkan selama 45 menit atau hingga 50 menit tergantung suhu di saat kita membuatnya dan setelah saya diamkan selama 50 menit adonannya sudah mengembang seperti ini selanjutnya siapkan paper cup apemnya saya akan cetak seperti halnya dengan bolu kukus nah paper cupnya saya pakai ukuran yang pendek seperti ini ambil adonan kemudian kita isi paper cupnya paper cupnya kita isi hingga penuh nah kita isi hingga benar-benar penuh seperti ini ya jika paper cup sudah diisi semua selanjutnya kita akan kukus sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan dan airnya sudah panas apemnya langsung kita tata ke dalam panci kukusan jika teman-teman menggunakan panci kukusan yang tutupnya datar maka harus dilapisi dengan kain kita kukus apemnya sekitar 20 menit dengan api sedan cenderung besar setelah dikukus selama 20 menit kita lihat hasilnya wow kelihatan sangat cantik semua kan mekarnya sempurna nah ini dia apemekar gula merahnya sudah jadi selanjutnya siap untuk kita hidangkan atau jika mau dijual sudah boleh kita kemas apem gula merahnya teksturnya sangat lembut dan penampilannya sangat cantik banget kan teman-teman bisa lihat mekarnya sangat sempurna apemekar gula merah ini bisa dijadikan sebagai ide jualan isian snack box atau untuk sajian acara keluarga cara membuatnya sangat mudah dan bahan-bahannya pun juga sangat mudah untuk didapat itu tadi cara membuat apemekar gula merah cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan jika suka resepnya silahkan di-share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya kali ini saya akan membuat brudel mekar pandan cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget bahan-bahannya pun juga mudah untuk didapat tekstur kuenya sangat lembut dan hasilnya sangat cantik nah mau tahu cara buatnya dan bahannya apa saja simak videonya sampai selesai berikut cara membuatnya pertama-tama siapkan 1 butir telur kemudian tambahkan 150 gram gula pasir gula dengan telurnya kita aduk dengan whisker hingga gulanya larut selanjutnya tambahkan 100 ml minyak goreng 250 ml susu cair 1 sendok teh ragi instan 250 gram tepung terigu tepung terigunya sekaligus dimasukkan kemudian aduk hingga semuanya benar-benar tercampur rata tambahkan juga 1 sendok teh pasta pandan aduk hingga pasta pandannya tercampur rata dengan adonan setelah adonannya sudah licin seperti ini adonannya kita akan tutup kemudian diamkan sekitar 45 hingga 50 menit setelah adonannya didiamkan maka adonannya akan mengembang seperti ini adonannya disisihkan sedikit untuk hiasannya kemudian beri pewarna kunin secukupnya atau warnanya boleh disesuaikan dengan selera adonannya nanti saya akan masukkan ke dalam piping bag selanjutnya siapkan cup ada pun ukuran cupnya saya pakai cup yang pendek seperti ini kita beri isi yang cupnya hingga penuh setelah cup sudah diisi semua kita beri hiasan bagian atasnya nah ini sudah siap untuk kita kukus sebelumnya saya sudah siapkan panci kukusan dan ini sudah panas lanjut saya langsung tata kuenya ke dalam panci kukusan jika teman-teman pakai panci yang tutupnya datar maka harus dilapisi dengan kain kita kukus dengan api sedang sekitar 20 menit nah ini sudah matan dan lihat hasilnya kelihatan sangat cantik banget kan brudel mekar ini cara membuatnya sangat mudah banget terus bahan-bahannya pun juga mudah untuk didapat teksturnya sangat lembut bisa dijadikan sebagai ide jualan isian snack box atau untuk sajian acara keluarga selain penampilannya yang cantik rasanya pun juga sangat enak banget jadi resep ini recommended banget ya nah itu tadi cara membuat brudel mekar pandan cara membuatnya sangat mudah dan simpel banget kan jika suka resepnya silahkan di share video ini agar teman-teman yang lain bisa tahu juga resepnya terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai semoga bermanfaat sekian dulu video dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati